Terima kasih 15 pemudik terbukti terpapar COVID-19 berdasarkan pemeriksaan saat razia di beberapa tempat Karenanya dirinya pun mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik karena akan membahayakan orang tua di kampung halaman Terbukti ada 15 pemudik terpapar COVID-19 Nah 15 pemudik ini kita lakukan pengertesan di razia-razia di beberapa tempat menunjukkan bahwa teori kita betul kalau dilepas begitu saja ada sekian persen yang terpapar COVID-19 nanti kasihan orang tua-orang tua yang didatangi oleh mereka-mereka yang terpapar COVID-19 tadi Selagi saya ingatkan ya bahwa mudik itu baik mudik itu adalah mulia bertemu orang tua itu mencari ridu surga tapi dalam waktu bersamaan ada potensi kebahayaan Riduan kami pun mengklaim 99 persen masyarakat Jawa Barat tidak mudik sedangkan pemudik yang diputar balikan ada setidaknya 60 ribu orang dan yang lolos diprediksi kurang dari 60 ribu orang Dirinya pun mengingatkan agar masyarakat yang berhasil menerobos pos penyekatan seperti kasus di Karawang tidak merasa bangga karena ada penyekatan berikutnya Jika lolos pun Babin Kamtibma sudah melaporkan ada beberapa pemudik yang dikarantina Hal tersebut pun ditegaskan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Doviri Peristiwa berhasil lolosnya pemudik di Karawang terjadi karena situasi Namun saat di Subang pemudik tersebut diputar balikan pihaknya pun mengantisipasi lonjakan pemudik sebelum lebaran dengan menambah personil di pos penyekatan yang berjaga 1x24 jam Bagaimana memungkinkan nanti akan ada lonjak kita sudah menantisipasi saya dengan pandang tadi pagi sudah berdiskusi di beberapa titik sekat seperti di Karawang kemudian di Patok Besi di Subang kemudian yang juga di Patrol terus sampai ke Cebon kita akan penambahan pasukan dan 1x24 jam kita stand by jadi jangan diharap bahwa mengelabui kapan istirahat kapan waktunya mereka berbuka 1x24 jam non-stop kita melakukan kegiatan itu jadi strategi-strategi itu yang kita lakukan memang betul kalau air terlosan karena apa? karena memang situasinya tidak akan memungkinkan apabila bus stop sekaligus kala itu karena tidak mungkin juga diputarkan sehingga diloloskan tapi sekali lagi di tempat-tempat yang lain kita perkuat penyekatan itu akan diputar balikan kembali kepolisian pun sudah menahan beberapa provokator yang secara online menyebarkan perlawanan yang melanggar aturan terkait karantina dan penyekatan mudi Budi Hartati Bandung TV